Intro Sebelum nonton video ini, kalian harus nonton video yang sebelumnya yaitu jalan-jalan, oke? Supaya bersambung gitu Intro Gimana pak? Apa mobilnya benar-benar rusak parah? Emang kau gak liatkah ini? Benar-benar penyok sana-sini? Apalah di pikiran kau ini? Iyalah, gak punya mata kau Intro Ya, kalau diliat-liat Ini biayanya sangat mahal Ya, diliat dari Kerusakannya Hmm, gimana nih? Biayanya mahal banget kayaknya Ya, itu kan salah kamu, Farel Untung aja mama aku gak ada disini Sama bapak aku Kalau ada disini gimana? Pasti kamu dimarahin habis-habisan Ya, salah kau juga sih Mau traktir kita padahal gak punya duit Mau bawa mobil Sok jagoan lagi Hmm, itu aja tuh andalan kamu Lagu itu Tuduh Fatima curi-curi sandalnya ya Itu aja yang kau selalu nyanyi Tuduh Fatima begitu curi-curi Kurang aja Kurang aja Tuh cuma bilang yang tersinggung Tarribat Eh, binatang Baca Ya, kira-kira harganya semua ini berapa ya, Pak? Ini kalau udah diperbaiki Ini harganya sekitar 1 jutaan, Dek 1 juta pas lah Hah? 1 juta, Pak? Mahal kali itu? Aku mana ada duit 1 juta, Pak Uang jajan aku aja 5 ribu per hari Boleh gak dikurangin, Pak? Dikit aja Gak boleh, Dek Itu udah Aku kurangin tuh Nanti bos aku marah Ayolah, Pak Dikit aja kurangin Aku gak ada duit nih, Pak Tolonglah Yaudah Tak kurangin nih Em, kan Harganya 1 juta Aku kurangin seribu Jadi Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Gimana? Yaelah, Pak Ini cuma kurangin seribu Gak punya hati ini, Pak Kurangin dua ratus ribu, Ke Atau apalah Tak usah lah banyak canceng-ceng kau disitu Kan kamu tadi bilang Kurangin dikit Ya, aku udah kurangin dikit Yaudah deh, Pak Tunggu aja ya Pasti saya bayarin Ayolah, Bantuin Masa kalian gak mau bantuin sih Aku mana ada duit sejuta Aku cuma punya duit dua ratus ribu Itu pun aku udah jual si Lisa Tapi bohong Ayo lah, Bantuin Please lah Yaudah, kami bantuin Lagi pula kan Kita juga berada di atas mobil itu Aku tambahin deh dua ratus ribu Yaudah deh, aku juga tambahin tiga ratus ribu Soalnya aku baru dikasih kemarin sama Mama Wah, makasih banyak ya Jadi totalnya semua tujuh ratus ribu Kita tinggal butuh tiga ratus ribu Ya, terus kita harus ngapain nih? Em, bagaimana kalau kita pergi aja tuh ke kafe Kayak bantu-bantuin gitu Pasti dikasih kok uang Wah, bagus tuh Lagipula gajinya tuh juga banyak Lagipula di kafe mana ya, bagusnya Hah, aku tau Bagaimana kalau kita ke kafe yang disana aja tuh Pasti gajinya tuh banyak, ya kan Lagipula pembeli disana tuh juga banyak-banyak Yuk lah Wah, ide bagus tuh Yuk lah kita langsung kesana aja Permisi mbak Boleh gak kita kerja disini sehari saja Kita bertiga kayak bantu-bantuin cuci piring Atau apalah itu mbak Lah lah lah, bukannya kalian bertiga yang datang malam-malam kesini Mau makan dan gak punya duit Ngapain kalian kesini? Gak tau malu ya kalian? Astaga, kok gue bisa lupa sih Kalau ini kafe yang dulu gue tempatin sama si Naomi sama si Emi dan gak bayar Gimana nih? Eh, masih inget ya mbak Udah mbak, lupain aja Lupain, lupain Saya tuh udah hampir dipecet sama bos saya Sini kalian Saya akan laporkan kalian ke bos saya Sini Kabur Ada mak lampir Hei, sini kalian Saya akan laporkan kalian ke bos saya Mama, aku gak mau masuk penjara Aku mau nyanyi Tuntara tudu patimai Tuntara tudu Mama, tolong Awas aja kalau kalian ketemu Eh, ini kok ada pohon Kok ada pohon natal Kan udah lewat natalnya Ini ada mukanya nih Jelek-jelek kali pun mukanya Awas aja tuh anak Mana ya tuh anak Mungkin dia lari kesana kali ya Woy, mana kalian? Aku akan laporkan ke mama kalian Huh, akhirnya sih nek Lampir pun pergi Aduh, gimana nih? Kita harus cari uang di mana? Hmm, di mana ya? Eh, ini ada kayak restoran nih Coba kita ngelamar di dalam Tuh, restorannya juga bagus Masuk woy ke restoran ini Enak kali makanannya Beli-beli, masuk-masuk Cuci, cuci piring Masuk woy Bisa minta tanda tangan varel loh Varel yang ganteng ini gratis Masuk Gimana nih Bapak-bapak ibu-ibu yang cantik dan ganteng Enak enak enggak makanannya Enak ya, pastilah Enak ya, enak ya Nah, ini gaji kalian bertiga ya Yaelah bang, mana cukup Seratus ribu ditigai Tambah lagi dong bang Hei, itu tuh udah lebih dari cukup Ya, kalau enggak mau Sini kembalikan Pergi aja disana Lagi pula, kamu kan cuma beberapa jam aja disini Eh, iya iya bang Saya terima Makasih ya bang Gimana nih Udah ada uang seratus ribu Sisa seratus ribu lagi nih Yaudah Nanti aja kita pikirin lagi Yuk kita pulang Udah lapar banget nih gue Dua hari ke depan kan Kalian libur nih Sehari Gimana Kalau kalian liburan Ke nenek kalian tuh Dia tuh udah rindu banget loh Sama cucu-cucunya Wah Iya, bagus tuh Udah bosan kali lah Kita di rumah Iya, bener banget tuh Iya Yaudah Kalian jangan lupa aja ya Si Farel sama adiknya Assalamualaikum Naomi Emi Eh, orangnya dateng Panjang umur nih Habis digosipin Wah Tante ini lagi gosipin saya ya Iya Katanya kamu tuh selalu nyanyi Tuntara Tudu Fatima Pasti kalian ya Yang ngasih tau Ya kan Emang kenyataannya bro Udah-udah Farel Duduk Makan Ehm Kan besok kalian Mau ke rumah Nenek kalian Nenek Bagaimana Kalau pake mobil Wah Ke rumah nenek Wah Farel ikut ya Farel ikut Iya-iya Ehm Dengar-dengar Nah Si Emi Baru sudah Beli mobil tuh Bagaimana Kalau kalian pake mobil itu aja Eh Jangan Tante Jangan pake mobil itu Loh Kok Pada kompak gini sih Ehm Gak Gitu Tante Ya Mobilnya kan Masih baru Nanti kalau rusak Pasti dimarahin sama mama Emi Emi Ya untuk apa Beli mobil kalau gak dipake Bu Bukan gitu Mak Kan Ini juga mobil baru Kalau si Farel yang bawa Bisa-bisa rusak Ya kan Emang udah rusak Canda-canda Mak Terpesona Aku Aku Terpesona Memandang 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 Wajahmu Gimana Gimana Terpesona Gimana terpesona gak Sama Farel Terpesona Terpesona Cepetlah kau Naik tuh Ketinggalan kau Loh Ada orang yang bawa mobil Dan dia tuh langsung Sini Wah Ternyata Cucu-cucu Nenek udah Besar-besar Semua ya Iya dong Nek Masa kecil terus sih Lihat nih Perubahan Farel Ganteng gak Ganteng ya Hmm Gimana ya Menurut nenek Kamu ini Tambah nakal Loh Kok nakal sih Nek Ya soalnya Mama kamu tuh Selalu telpon Katanya kamu tuh Selalu cari Gara-gara Sama orang gila Selalu dikejar Katanya Hahaha Iya soalnya Dikejar orang gila Eh Emang iya sih Udah-udah ketawanya Si Farel malu tuh Nek Kalau masa Nenek selalu sendiri ya Ya Gitu lah nak Anak-anak Nenek kan Udah pada Nikah semua Jadi ya Sendiri Wah Wah kek Disini luas juga ya Gak ada rumah Sama sekali loh Iya Iya sama-sama Oh iya kek Farel mau mandi sore nih Dimana ya kamar mandinya Kamu ke belakang Kerumah aja Disitu ada Permendian Air hangat Wah Beneran kek Pasti seru tuh Yaudah kek Farel mau mandi dulu ya Oh iya Uh Seru kali Uh Banas juga Eh disini Enak Itu depan Tidak Curi-curi sandal Nek Lisa Enak sekali, itu depan-teman curi-curi sandalnya Naomi, coba nyalakan api unggung yang di sana dulu ya, nak Iya, Nek Hei, itu kayak ada suara ya Hmm, di sebelah situ sih Hih, itu siapa tuh? Pen bunuh? Pen curi? Haa Ada pembunuh, eh, eh, pen curi maksudnya Ada apa, Naomi? Kamu kenapa? Itu di sana siapa tuh kan? Katanya Nenek kan cuma punya rumah satu doang di sini Cuma dia sendiri, kok ada orang ya di sana? Wah, iya ya, itu siapa di sana? Ayolah, kita langsung samperin Nek, Lisa nggak ikut ya, Lisa takut, Lisa di sini aja Oh iya sayang, kamu di sini aja ya, jangan pergi-pergi sama kakek kau Hei, kalian pada mau kemana ini? Lari-larian Mau ke Korea, ketemu Blackpink Hmm, rasakan ini pen curi, rasakan Ngapain kamu mandi di permandian ini, loh? Rasakan ini, rasakan Pergi kau, pergi Hentikan Itu si Varel lagi mandi Aduh, 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 sakit, Nek, ampun, ini Varel Hah? Tak kirain padik pen curi ini Aduh, Nek, masa Varel yang genteng ini dikira pen curi? Sakit Eh, enak kali loh, Nek, masakannya Lebih enak dari masakan restoran Tapi bohong Baca Aduh, susah kali aku tidurnya Perut aku mana sakit banget lagi Udah nggak tahan Ah, lega kali udah gentut Tapi kayaknya mau lagi nih Udah sakit kali nih perut aku Aduh, apalah itu bunyi-bunyi terus Eh, Bang Varel? Eh, abang lagi gentut Udah sakit kali perut abang ini Nahan terus Eh, bau kali bang gentut kau Untuk video selanjutnya Kalian komen ya di kolom komentar Bye-bye, thanks for watching